DPR baru periode 2024-2029 riu soal tunjangan rumah jabatan yang bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan hingga uang pensiun seumur hidup. DPR juga berencana menambah jumlah komisi dengan gali menyesuaikan penambahan jumlah kementerian. Banyak yang menyebut rencana itu adalah modus bagi-bagi kekuasaan menyenangkan mereka yang tidak dapat kue di pemerintahan. Jangan lupa isu bahwa PDI Perjuangan akan bergabung di pemerintahan Prabowo berpotensi membuat DPR tidak akan menjadi pengawas yang kritis bagi pemerintahan. Lantas bisakah publik berharap pada DPR periode baru? Inilah kontroversi selengkapnya DPR di periode baru bersama saya Zylvia Iskadar. Mari kita berikan doa yang terbaik kepada wakil-wakil rakyat kita untuk kemudian menjalankan performanya dengan maksimal, dengan optimal. Semakin banyak latar belakang yang berbeda yang hadir di lembaga politik DPR ini memberikan kontribusi pemikiran yang lebih komprehensif dalam berbagai aspek. Saya ini kan termasuk orang yang tinggal di sini 11 tahun lebih ya, menjadi penghuni di komplek Rumahan Kalibata. Dan DPR sudah memutuskan untuk periode 2024-2009 sudah tidak menempatkan komplek ini. Saya baru memperbaiki dalam rumah, isi rumah juga. Ternyata banyak rayap juga gitu. Kalau terkait isi akar rumah pimpinan, saya sendiri belum tahu akupanya seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.